Halo ko friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan jenis koloid di bawah ini yang berupa sol adalah kecuali Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat yang terdispersi ke dalam zat lain Fasad terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata atau terdispersi dalam suatu zat lain Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau dispersi disebut sebagai medium perdispersi Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada tiga, antara lain adalah sol dengan fase terdispersi padat, emulsi dengan fase terdispersi cair, dan bui dengan fase terdispersi gas Koloid dengan fase pendispersi gas disebut sebagai aerosol Berikut adalah tabel dari jenis-jenis koloid beserta fase terdispersi dan medium pendispersinya A. Cat kuku merupakan jenis koloid sol karena berupa fase terdispersi zat padat dalam medium pendispersi cair B. Mayonnaise merupakan koloid emulsi karena fase terdispersinya adalah zat cair dalam medium pendispersi cair C. Jelly merupakan koloid emulsi padat karena berupa zat cair dalam medium pendispersi padat D. Agar-agar merupakan emulsi padat karena merupakan zat cair yang terdispersi dalam medium padat E. Tinta adalah koloid sol karena merupakan zat padat dalam medium pendispersi cair Sehingga jenis koloid dibawah ini yang berupasal kecuali jawabannya ada tiga Y. Mayonnaise, jelly, dan agar-agar karena merupakan suatu emulsi Oke, sampai jumpa di soal berikutnya